Kitab Yeremia Pasal 2 Yehuda tidak setia Pesan Tuhan datang kepada Yeremia Yeremia, pergi dan berbicara lah kepada penduduk Yerusalem Katakan kepada mereka bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Ketika kamu masih bangsa yang muda, kamu setia padaku Kamu mengikut aku seperti pengantin muda Kamu mengikut aku melalui padang gurun, melalui tanah yang tidak dipakai untuk pertanian Orang Israel pemberian kudus bagi Tuhan Mereka buah pertama yang dikumpulkan Tuhan Orang yang berusaha melukainya akan mendapat hukuman Bencana akan menimpa orang-orang jahat Demikianlah firman Tuhan Hai keluarga Yaakob, dengarlah pesan Tuhan Hai suku-suku Israel, dengarlah pesan itu Demikian firman Tuhan Apakah kamu sangka bahwa aku tidak jujur terhadap nenek moyangmu? Apakah itu membuat mereka meninggalkan aku? Nenek moyangmu menyembah berhala dan membuat dirinya menjadi sia-sia Nenek moyangmu tidak mengatakan Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir Ia menuntun kami di padang gurun melalui tanah yang tandus dan berbatu-batu Ia menuntun kami melalui tanah yang gelap dan berbahaya Tidak ada orang yang tinggal di sana Bahkan tidak ada orang yang melintas di tanah itu Namun kami dibawanya melalui tanah itu Jadi, di mana ia sekarang? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur Tanah yang penuh dengan yang baik Aku melakukannya sehingga kamu dapat memakan buah dan hasil yang tumbuh di sana Namun, kamu hanya membuat tanahku najis Aku memberikan tanah itu kepadamu Tetapi kamu menjadikannya tempat yang tidak baik Imam-imam tidak bertanya Di mana Tuhan? Umat yang mengenal hukum Taurat Tidak mau mengenal aku Para pemimpin bangsa Israel melawan aku Nabi-nabi telah bernubuat demi Dewa Baal Mereka menyembah berhala yang tidak berguna Demikian firman Tuhan Jadi, sekarang aku mendakwamu Dan aku juga mendakwa cucu-cucumu Seberangilah pulau Kitim Suruhlah orang ke tanah Kedar Amatilah dengan teliti Lihatlah apakah ada yang melakukan hal seperti itu Adakah bangsa yang berhenti menyembah Dewanya yang lama Sehingga mereka dapat menyembah Dewa yang baru? Tidak Dewa mereka bukan Dewa sama sekali Tetapi umatku telah berhenti menyembah Allah mereka yang mulia Dan mulai menyembah Dewa yang tidak berguna Hai langit, terkejutlah atas yang telah terjadi Terkejutlah dengan penuh ketakutan Demikianlah firman Tuhan Umatku melakukan dua kejahatan Mereka telah melawan aku Dan menggali sumber airnya sendiri Akulah sumber air kehidupan Sumur-sumur itu pecah Dan tidak dapat menyimpan air Apakah Israel menjadi hamba? Apakah dia lahir sebagai hamba? Mengapa orang mengambil harta dari orang Israel? Musuh seperti singa mengaum terhadap Israel Mereka telah membinasakan tanahmu Kota-kotamu telah dihanguskan Dan tidak ada orang yang mendiaminya Orang-orang Memfis dan Tahpan Hes Telah melukai kepalamu Kesusahan itu adalah kesalahanmu sendiri Tuhan Allahmu telah membawamu ke jalan yang benar Tetapi kamu meninggalkannya Kamu orang Yehuda Pikirkanlah hal ini Apakah berguna pergi ke Mesir Dan minum dari sungai Nil? Apakah berguna pergi ke Ashur Dan minum dari sungai Efrat? Kamu telah melakukan yang salah Dan itu hanya membawa hukuman bagimu Kesusahan akan menimpa kamu Dan memberi pelajaran padamu Pikirkanlah hal itu Dan ketahui betapa buruknya meninggalkan Tuhan Allahmu Tidak takut dan tidak menghormati aku adalah salah Pesan itu dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa Hai Yehuda Dahulu engkau membuang kukmu Engkau memutuskan tali yang kupakai mengekangmu Engkau berkata kepadaku Aku tidak mau melayani engkau Engkau seperti seorang pelacur Di atas setiap bukit yang tinggi Dan di bawah setiap pohon yang hijau Hai Yehuda Aku telah menanam engkau seperti anggur khusus Kamu semuanya seperti benih yang baik Bagaimana engkau menjadi anggur yang lain Yang menghasilkan buah yang busuk Walaupun engkau mencuci dirimu dengan sabun Dan menghabiskan banyak sabun Aku masih dapat melihat dosamu Pesan itu dari Tuhan Allah Hai Yehuda Bagaimana engkau dapat berkata kepadaku Aku tidak bersalah Aku tidak menyembah Dewa Baal Ingatlah apa yang engkau lakukan di lembah Ingatlah apa yang engkau telah lakukan Engkau sama seperti unta betina yang ringan kaki Yang berlari dari satu tempat ke tempat lainnya Engkau seperti seekor keledai liar Yang tinggal di padang gurun Yang ingin kawin dengan siapapun Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya Bila berahinya sedang memanas Pada masa itu Setiap orang yang menghendakinya Akan mendapatnya Mudah mendapatnya Hai Yehuda Berhentilah mengejar berhala Janganlah menginginkan Dewa-Dewa lain Namun engkau mengatakan Tidak peduli Aku tidak dapat berhenti Aku mengasihi Dewa-Dewa lain Aku mau mengikut mereka Pencuri malu bila ia tertangkap basah Orang Israel harus juga malu Demikian juga Raja-Raja dan pemimpin Imam-imam dan Nabi Mereka berkata kepada sepotong kayu Engkau adalah ayahku Kepada sebuah batu mereka mengatakan Engkau telah melahirkan aku Semua orang itu akan malu Mereka tidak mencari pertolongan dari aku Mereka membelakangi aku Namun ketika orang Yehuda mendapat kesulitan Mereka berseru kepada aku Datang dan selamatkanlah kami Dimanakah Dewa-Dewa yang telah kau buat untukmu sendiri Marilah kita lihat Apakah Dewa-Dewa itu datang dan menyelamatkan engkau Bila engkau dalam kesulitan Hai Yehuda Engkau memiliki Dewa sebanyak kota Mengapa engkau membantah aku Kamu semuanya telah melawan aku Demikianlah firman Tuhan Aku telah menghukum orang Yehuda Tetapi hal itu tidak menolong Engkau tidak kembali Apabila engkau dihukum Dengan pedangmu Engkau telah membunuh nabi-nabi yang datang kepadamu Engkau sama seperti singa yang berbahaya membunuh nabi-nabi Hai orang dari keturunan ini Perhatikanlah pesan Tuhan Apakah aku seperti padang gurun bagi orang Israel Apakah aku seperti tanah yang gelap Yang berbahaya bagi mereka Umatku mengatakan Kami bebas pergi kemana saja Kami tidak akan kembali kepadamu ya Tuhan Mengapa mereka mengatakan hal yang demikian Seorang gadis tidak melupakan perhiasannya Seorang pengantin perempuan Tidak lupa akan selempang untuk pakaiannya Tetapi umatku telah melupakan aku sangat sering Hai Yehuda Engkau tahu benar bagaimana mengejar kekasih Sungguh engkau telah belajar melakukan yang jahat Tanganmu berlumuran darah Yaitu darah orang miskin yang tidak bersalah Engkau tidak menangkap orang itu yang merusak Masuk ke rumahmu Engkau membunuh mereka tanpa alasan Engkau mengatakan Aku tidak bersalah Allah tidak marah kepadaku Jadi aku juga menghakimimu selaku pendusta Karena engkau mengatakan Aku tidak melakukan yang salah Engkau pergi dari satu tempat ke tempat lain mencari pertolongan Engkau selalu mengubah pikiranmu Tetapi Mesir juga akan mengecewakanmu Sebagaimana yang dilakukan oleh Ashur Demikian juga engkau meninggalkan Mesir Engkau menyembunyikan wajahmu karena malu Engkau percaya terhadap negeri-negeri itu Tetapi Tuhan menolak mereka Jadi mereka tidak dapat menolong engkau Supaya menang Terima kasih telah menonton!